Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera PlaceDisk MP3 Buya Yahya. Perisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Buya bilang tentang salawat, adakah salawat yang paling bagus yang bisa didawamkan, yang terbaik menurut Buya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat yang paling baik adalah salawat yang pernah diajarkan Nabi. Di antaranya salawat Ibrahimiyah yang ada hafal, semuanya pasti hafal. Di akhir pungkasan salat tashahud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu salawat paling bagus. Karena yang membuat adalah siapa? Rasulullah. Maka kalau ada orang hari ini ngomong, dia membuat salawat, mengatakan lebih bagus daripada itu, tidak benar dia. Cuma kita juga boleh membaca salawat-salawat yang disusun oleh para ulama, yang kadang salawat itu sesuai dengan hajat. Dihubungkan dengan sifat khusus Nabi. Dan dihubungkan dengan sifat khusus Allah. Kalau saya perlu duit, saya perlu, saya lagi susah, rezeki, saya akan menyebut nama Allah Al-Ghani, wahidat yang maha kaya. Makanya kalau ada orang, Ya Ghani, Ya Ghani, eh. Perlu fulus ini orang kayaknya. Ya Ghani, Ya Ghani. Kalau ada orang, Ya Rahman, Ya Rahim, kayaknya kejam sama suara istri itu. Bagus. Kalau anda merasa kasar sama istri, sebut nama Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Biar lembut hati anda. Ya Latif. Seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Terus nama Nabi. Makanya ada, kita ada salawat Fatih itu karena waktu itu mula-mula berda'wah. Da'wah itu yang ciri khasnya adalah memberikan bisharah wa'indar al-bashir wa'nadir sifat Nabi. Allah ma'as-salli wa'as-salim ala sayyidina Muhammad al-bashir wa'nadir. Tapi kita tidak bisa mengatakan ini salawat lebih bagus. Ya kurang ajar namanya yang lebih bagus adalah salawat Nabi. Dan semua salat adalah bagus menghantarkan anda sampai wadah Rasulullah. Cuma tadi kalau tanya paling bagus, ya tetap salawat-salawat yang disusun Nabi dong. Ya tidak bisa mengalahkan. Cuma salawat kita ini lalu kita baca kenapa ada hajat spesial. Karena waktu itu kita ingin mulai da'wah, maka saya harus menyebut sifat Nabi yang sangat spesial adalah al-bashir, yang memberikan kabar gembira al-nadir, yang memberikan rambu-rambu agar tidak masuk ke haruman. Al-ladhi tanqatuhu bihi abu abu al-khairi akan terbuka dengan Nabi segala pintu kebaikan untuk da'wah. Wata'naqaliku bihi abu abu syarih tertutup segala pintu kejahatan. Nah ini adalah sesuai dengan selera. Karena ada harapan di balik itu. Ada, saya pendendam, ya Allah sering setelah tangga dapat duit kok selisih, kok marah-marah. Bahasa, tipbil kulubi wadawaiyah. Tipbil kulubi hatinya biar benar. Sah-sah aja begitu. Karena Nabi adalah tabibul kalub. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Tipbil kulubi wadawaiyah. Wa afiyatil abdani. Kadang-kadang untuk niatu syifat untuk cari kesembuhan. Sah-sah saja. Intinya semua adalah salawat bagus. Kalau secara umum yang terbagus adalah itu, cuman kadang orang ingin sesuai dengan keinginan yang ada di hati. Maka disesuaikan dengan nama Nabi yang disebut, Agar mendapat keberkahan dari Nabi dari sisi itu Nama Allah, Rahman, Rahim dan seterusnya Seperti itu Wallahu'alam bisawab Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Allahumma salli'alaikum wa ala alihi wa sahbam